selamat menikmati di channel bonsai lau oke sahabatku di depan kita sudah ada bahan bonsai hoki anti sahabat dan untuk bahan ini sudah sering kita dokumentasikan untuk proses-proses pengerjaannya dan nanti untuk proses pengerjaan sebelumnya bisa sahabat saksikan untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi oke sahabat di kesempatan kali ini akan saya coba untuk menata ulang dan ini untuk perantingannya ini sudah lumayan panjang-panjang sahabat ini saatnya kita lakukan pengkatingan nanti untuk kawat-kawat yang sudah mulai masuk seperti ini nanti akan kita lepas dan kita lilitkan ulang sahabat dan untuk capang yang sini ini masih saya lakukan pengeluasan sahabat karena untuk memancing pembesaran dari capang kedua ini yang berada di sebelah kiri ini sahabat nanti nanti setelah kita dapatkan pembesaran yang seimbang nanti baru kita lakukan pengepresan atau mungkin bisa kita lakukan pencangkokan terlebih dahulu agar nanti bisa kita jadikan untuk bahan berikutnya untuk pertumbuhannya sendiri ini kurang begitu menyenangkan ini sahabat sebenarnya ini lumayan subur tapi ini letaknya kurang begitu mendapatkan sinar matahari jadi seperti ini nanti akan coba saya pindah di tempat yang lebih mendapatkan sinar cukup oke sebelum saya lanjutkan untuk pengerjaan dari bahan bonsai hoki anti ini seperti biasa tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat semua yang selalu memberikan support serta dukungan terhadap channel ini semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dan bagi yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen serta subscribe agar channel ini bisa berkembang oke sahabat langsung saja kita mulai untuk pengerjaannya ini akan saya mulai dari pengkatingan terlebih dahulu sahabat ini kita lakukan pengkatingan terlebih dahulu agar mempermudah nanti untuk pengerjaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat setelah kita lakukan pengkatingan ini akan saya lakukan pengarahan ulang untuk beberapa percabangan yang kurang pas ini kita arahkan lagi agar lebih menarik lagi sahabat selamat menikmati 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 oke sahabatku mungkin cukup seperti ini dulu untuk pengerjaan bahan pun saya hoki hanti kali ini ini tadi kita lakukan pengkatingan dan pengarahan beberapa percabangan Dan juga ini saya tambahkan talangan untuk bagian bawah Serta pupuk sahabat Agar nanti pertumbuhannya lebih subur lagi Dan untuk perantingannya ini memang sangat susah sekali untuk rapat sahabat Nanti akan saya coba untuk menaruhnya di tempat yang lebih mendapatkan asupan sinar matahari Agar nanti pertumbuhannya semakin subur sahabat Dan ini ada beberapa capang yang masih saya los sahabat Ini ada di atas ada satu Di sini ada dua Di bawah ini juga satu Nanti kita los terlebih dahulu untuk mendapatkan pembesaran yang proposional Baru kita lakukan pengkatingan Oke saya kira cukup seperti ini untuk pengerjaan kali ini Semoga nanti pertumbuhannya lebih subur lagi Dan dapat kita lakukan untuk pengerjaan berikutnya Oke terima kasih bagi sahabat semua yang sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Terima kasih telah menonton!